Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pegawai tabulampot semuanya jumpa lagi dengan channel YouTube kami kebun Zuhdan kali ini kita akan review tabulampot apal putsa temen-temen kebetulan di depan saya ada tiga ya potnya 50 semua jangan terlihat sebelah kanan sudah berbuah itu kita bungkus teman-teman nanti kita lihat ya kemudian tengah sudah berbuah juga sebagian kita bungkus dan yang malah yang paling tinggi dan maling besar belum berbuah tapi itu cerita saat ini cerita sebelumnya tiga-tiganya sudah pernah berbuah berarti ini adalah buah kedua dan ini memang baru berbunga teman-teman baik kita akan pantau satu persatu teman-teman semuanya jadi ini salah satu penyakit juga di putsa teman-teman ya kutu putih nah terlihat seperti ini jadi kita potong saja kalau mau sederhana ya kita potong kemudian potensi-potensi ini muncul lagi nih teman-teman nah kelihatan banyak banget ya teman-teman ya jadi kita pangkas aja kebetulan saya enggak bawa itu teman-teman alat potongnya nah tapi bisa seperti itu jadi kalau ada yang kelihatan menggerombol nah itu kemungkinan nanti akan bakalan jadi rumah telur semut ya atau kutu putih nah ini sudah baik kemudian potensi-potensi daun yang apa namanya melingkar menuke atau apa itu potensi untuk sebagai sarang dari kutu putih nah jadi mumpung belum banyak teman-teman nanu kemudian kita ujung-ujungnya kita potekin oke kemudian daun-daun teman-teman kita buangin tujuannya biar tunas-tunas baru itu segera bermunculan teman-teman nah oke nah ini kan kalau daun-daun seperti ini itu potensi untuk jadi rumah apa namanya hama calon hama teman-teman jadi harus sering ngecek ya teman-teman ya minimal seminggu sekali lah nah potensi-potensi pokoknya daun-daun yang mulai mencurigakan itu segera dimusnahkan nah oke kemudian kita cek teman-teman apakah masih ada calon buahnya masih teman-teman Oh masih ya masih ada satu yang menguning Oh ini lagi ada lagi jadi ada tiga di dalam buahnya itu teman-teman nah kemudian kalau ini belum muncul ya tunas baru dari batang bawah dari sleding atau dari tanah itu yang dari pohon bidara belum muncul jadi sementara sih masih aman paling ini kalau yang pohon ini adalah Hai apa ya tadi kutub putih ya rumah semut Nah itu perlu pengecekan lalu kemudian sambil fokus ke pembesaran batang ya karena itu apa bagus buat calon buah juga makin besar batang makin besar ranting juga makin bagus juga buat buah nah kemudian kita bergeser ke tengah teman-teman nah ini tercukup banyak ya ada empat dalam satu ranting dan yang ujung menguning teman-teman nah jadi memang buahnya itu kalau masih kecil atau masih muda itu memang kayak seperti telur ya ini juga terlihat tapi nanti kalau sudah besar bulet teman-teman berubah jadi bulet nah ini Hai kemudian di ujung itu kita bungkus kemudian yang tadinya kita bungkus juga ini teman-teman kemudian enggak nah nah jatuh kan nah paling paling seperti ini tekniknya kalau ini enggak ada kasus sih ya paling tunas baru nah ini muncul lagi tunas baru kalau ini masih aman teman-teman jadi dia tunas baru itu berasal dari entres jadi masih aman kecuali dia dari munculnya dari batang bawah ya atau seleding atau dari pohon bidaranya Nah itu enggak aman oke udah berbuah ya teman-teman nah kemudian ini yang paling gemuk nah ini barusan tadi saya cek muncul tunas baru di sledingnya teman-teman ini tunas bidara jadi harus dimusnahkan kalau pertumbuhan vegetatifnya bagus daunnya besar-besar cuman memang buahnya baru muncul satu ini ya bunganya sih ada nah seperti itu jadi memang put saya ini ya dengan segala permasalahannya tapi paling enjoy untuk ditabu lampotkan paling recommended untuk di budidayakan oleh para penghobi tabu lampot ya karena memang cepat berbuah itu tadi ya paling itu aja sih pengecekan-pengecekan yang udah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya atau di awal-awal saya memulai video ini itu udah saya sampaikan jadi memang pengecekan sebagian sleding ya atau muncul tunas baru di bagian sleding atau bagian bawah atau bagi dari tanah ya atau dari batang pohon bidara yang sebagai pijakan nah demikian teman-teman ya selamat mencoba selamat menanam salam penghijauan indonesia jangan lupa like comment subscribe channel kami kebun zuhdan ya semoga bisa memberikan manfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya